Pemirsa pemerintah akan memberikan intensif subsidi untuk masyarakat yang ingin membeli motor listrik. Aturan mengenai intensif subsidi ini tengah difinalisasi. Dikutip dari tribunis.com, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah akan memberikan intensif sebesar 8 juta rupiah untuk pembelian sepeda motor listrik baru. Sedangkan intensif untuk pembelian sepeda motor konversi sebesar 5 juta rupiah. Jika subsidi tersebut terrealisasi pada tahun 2023, maka akan ada sepeda motor listrik yang bisa dibanderol sebesar 7,5 juta rupiah seperti sepeda motor listrik merek Celis. Celis tipe MX, baterai SLA dibanderol sebesar 15,5 juta rupiah. Jika intensif diberikan dalam bentuk potongan harga langsung, maka konsumen dapat membeli dengan harga 7,5 juta saja. Akan tetapi subsidi ini hanya berlaku untuk pembelian sepeda motor listrik baru dan buatan dalam negeri. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live.